Suara adikku yang masih bayi pun pecah, sekarang aku bingung. Aku tidak punya uang sepeserpun untuk memberinya makan. Bahkan adikku satu lagi juga sedang meringis menahan lapar. Aku arka. Aku berusia 14 tahun. Aku adalah seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh kedua orangtuaku. Karena kecelakaan yang tragis, aku mempunyai dua adik yang dititipkan kepadaku oleh ibu sejak dulu, adik yang kesatu seorang perempuan yang namanya Dina berusia 7 tahun. Dia perempuan yang cantik. Pintar. Seorang anak yang kuat dan tangguh. Dina selalu mengerti dengan keadaan. Adikku yang terakhir seorang laki-laki yang berusia 9 bulan dia bernama Yasa, adikku yang super duper aktif sehingga aku kewalahan menjaganya. Tangisan Yasa kembali terdengar. Aku pun kebingungan harus bagaimana. Sedangkan, di luar sedang hujan, dan atap rumahku bocor. Maklumlah aku tinggal di rumah gubuk peninggalan ayah. Kak perut Dina sakit, Dina meringis menahan lapar. Aku yang gak tega melihatnya langsung ke dapur mencari apa yang bisa dimakan. Aku menemukan sebatang singkong. Betapa bersyukurnya aku mendapatkan singkong ini, mungkin buat orang kaya, singkong ini sudah dibuang. Tapi tidak dengan aku. Justru lebih bahagia. Karena malam ini mereka tidak akan kelaparan. Aku langsung menyalakan api untuk merebus singkong. Dengan gerakan cepat. Singkong pun sudah bersih. Aku kembali ke ruang tamu melihat kedua adikku sedang tertidur di lantai. Aku kembali menangis melihat mereka berdua. Maafkan kakak, Dek. Maafkan kakak. Kakak belum bisa membuat kalian bahagia. Kakak gagal menjaga kalian, sehingga kalian merasakan betapa perihnya kelaparan. Kakak janji. Besok kakak akan mencari pekerjaan, ucapku lirih. Sambil menangis. Menatap kedua adikku yang kelaparan itu. Aku langsung berlalu ke dapur melihat singkong. Setelah singkong matang aku segera membangunkan adik-adikku. Dek bangun dulu deh. Bangun, kita makan dulu, ucapku kepada Dina. Makankah? Tanya Dina baru bangun tidur. Iya Dek makan. Tadi kakak nemu singkong di dapur, ucapku sambil mengendong Yasa. Mereka pun makan singkong tersebut dengan lahap. Arka menyuap Yasa. Kak, kok kakak gak makan? Tanya adikku Dina. Kakak gak lapar dek, habiskan aja buat adek, ucapku sambil menahan ringisan karena lapar. Yaudah deh kak, ucap Dina langsung meneruskan makan. Setelah selesai makan, Dina langsung masuk ke dalam kamar dan aku langsung menyusul ke dalam kamar. Untuk menidurkan Yasa, Arka kembali ke dapur untuk melihat apakah masih ada sisa singkong untuk dimakan, aku melihat ada singkong sisa satu potong, aku pun memakannya dengan lahap. Aku kembali ke dalam kamar. Melihat adik-adikku yang telah tertidur dengan pulas. Alhamdulillah ya Allah. Malam ini adik-adikku tidak merasakan lapar. Aku gak tahu harus bagaimana kalau gak ada makananan, ya Allah kuatkanlah kedua adikku untuk menghadapi ujian ini. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah, pak. Bu. Kenapa kalian pergi secepat ini? Kenapa kalian tega ninggalin kita bertiga? Lihatlah pak. Bu. Dina dan Yasa sangat tersiksa. Aku merasa gagal menjadi seorang kakak, ucapku sambil terisak menangis membayangkan gimana kehidupan kedepannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.